informasi cuaca nah ini ada hubungannya dengan tanaman di tabu lampot atau di polybag setelah saya memberi informasi selama 24 jam kemudian 12 jam tidak terkena hujan sekarang cuacanya seperti hujan seperti ini hujan kembali kita antisipasi kawan di saat seperti ini di saat terus menerus kita gunakan untuk di pot atau di polybag pada semua tanaman kita baik yang berbunga, berbuah atau awal pertumbuhan kita gunakan pupuk TSP jadi sebelum hujan kita gunakan pupuk TSP karena hujannya terlalu curah hujannya terlalu nah ini kita gunakan pupuk TSP sekiranya setiap 10 hari atau 15 hari sekali tapi dengan catatan di saat curah hujan terus menerus jadi setelah curah hujan terus menerus kita itu selama 10 sampai 15 hari kita gunakan pupuk TSP jadi langsung kita taburkan saja kawan taburkan di polybag atau di pot nah seperti ini seperti ini kawan seperti ini pupuknya seperti ini ini kebetulan juga hujan saya juga tidak bisa lama-lama di luar kondisi dalam keadaan hujan nah seperti ini kawan kita taburkan seperti ini kita gunakan pupuk TS36 atau TSP agar tidak mudah rontok jadi di saat musim penghujan kita alamiah saja cara berpikir ketika menyerap energi air terus menerus akhirnya tanaman buah atau bunga-bunga bisa rontok nah salah satu untuk memberi solusi disini adalah pupuk dengan TS36 atau TSP sahabat-sahabat semuanya bisa menggunakan teknik yang lain cara yang lain tetapi cara saya demikian demikianlah kawan tutorial dari saya semoga bermanfaat ketika saya menyatakan bahwa hujan tidak memicu rontoknya bunga dan buah tetapi ketika curah hujan itu terus menerus kita pun juga ada teknik untuk mempertahankannya karena apapun itu kalau melebih dari ukuran yang biasa tentu kita ada tindakan-tindakan misalnya untuk mempertahankan bunga dan buah tetap baik dengan memberikan TS36 ketika curah hujan itu misalnya satu hari satu malam sampai sepuluh hari terus menerus nah kita ikat unsur hara pada media tanam pot atau polybag agar buah bunga daun batang juga pertumbuhannya itu standar dan bisa tetap subur demikianlah tutorial dari saya semoga tidak menjadikan pertentangan karena sekali lagi saya katakan namanya keilmuan apalagi ilmu pertanian itu akan selalu terus berkembang akhirul dari kata saya semoga kita bisa mengambil manfaat dan belajar bersama-sama sekiranya ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau kesalahan-kesalahan dalam saya memberikan teknik saya mohon maaf yang sebesar-besarnya wabilahi taufik walitayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati